Selanjutnya Ridwan Kamil Suswono akan melawan pasangan calon jalur independen Darma Pongrekun dan Kunwardana dalam kontestasi Pilkada Jakarta. Sementara itu Anies Baswedan yang juga dikadang-kadang akan ikut bertarung hingga kini masih belum diusung partai manapun. Pasangan Ridwan Kamil Suswono dipastikan akan bertarung melawan Darma Pongrekun dan Kunwardana pada kontestasi pemilihan gubernur DKI Jakarta 2024. Partai Koalisi Indonesia Maju atau KIMPLUS telah resmi mengumumkan bakal pasangan calon Ridwan Kamil dan Suswono untuk maju dalam Pilkada Jakarta. Sementara itu pasangan Darma Pongrekun dan Kunwardana sebelumnya juga telah dinyatakan memenuhi syarat untuk maju sebagai calon independen. Seluruh berkas dukungan dianggap memenuhi syarat yaitu sekitar 677 ribu dukungan dari masyarakat. Tinggal mendaftar di tanggal 27 sampai 29, nanti satu tahap lagi tanggal 19 kami akan umumkan penetapan pemenuhan syarat dukungan untuk calon perseorangan. Majunya pasangan independen ini sempat mengunculkan isu pasangan boneka. Tudingan ini langsung dibantah keduanya. Mereka pastikan proses pencalonannya telah melalui prosedur. Kami bukanlah by design, kami bukanlah settingan, tidak. Kalau kami pun tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan. Jadi dari awal Februari kami mulai bekerja dan mulai Mei kami mendaftarkan diri. Sampai detik ini kami betul-betul berjalan bersama rakyat dan tidak ada siapapun di belakang kami. Telah hanya itu, keberhasilan calon independen, Dharma Pengrekun dan Kurwardana lolos verifikasi KPU juga diwarnai isu dugaan pencatutan KTP. Ramai di media sosial sejumlah warga Jakarta mengungkap KTP-nya dicatut termasuk warga Anies Baswedan. Yang saat ini masih menjadi pertanyaan adalah, apakah Anies Baswedan akan ikut bertarung dalam kontestasi Pilkada Jakarta? Pasalnya, saat ini Anies masih berstatus non-partai. Selain itu, mantan gubernur DKI Jakarta itu juga diprediksi kehilangan tiket maju Pilkada Jakarta setelah PKS dan Nasdem menarik dukungannya. Seperti diketahui, bersantunya partai-partai non-pemerintah ke Koalisi Indonesia Maju menyisakan PDI perjuangan di Pilkada Jakarta. PDIP juga tidak menutup KANS. Untuk memerahkan Anies, PDIP terus buka komunikasi dengan partai-partai lain guna mencegah calon tunggal dan calon boneka di Pilkada Jakarta. Kita lihat cermati, karena tadi kan saya katakan untuk Pilkada DKI, Jawa Barat, kemudian Jawa Timur, Sumatera Utara, bahkan di beberapa wilayah yang kaya dengan sumber daya alam, itu mencoba diatur-atur. Kalau bisa, calonnya ini, jangan calon yang terkenal itu, itu kan mencoba dipakai. Maka kami tetap membangun komunikasi dengan partai lain. Dengan adanya deklarasi dukungan kepada Ridwan Kamil dan Suswono dari Kim Plus, dah lolosnya Dharma Pong Rekun dan Kurwardana, dipastikan Pilkada Jakarta tidak hanya diikuti satu calon. Skenario kotak kosong pun tidak akan terjadi. Lantas, apakah Pilkada Jakarta hanya akan diikuti dua pasangan calon atau lebih? Tim Liputan AINUS melaporkan.